Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sadgung Dumadi Panca Wilma Tiktak Susunan Kejabat Kerajaan Majapahit Ditulis oleh Lanang Dewan Jumat 3 Juni 2011 Majapahit dengan sumber sejarahnya Yang berupa kidab negara kertagama Di dalam pupuh 10.1 Menguraikan bahwa Sang Panca Wilma Tiktak Mempunyai hubungan yang sangat erat Dengan istana Majapahit Dalam pupuh itu dijelaskan pula Bahwa yang dimaksud dengan Sang Panca Wilma Tiktak Mereka adalah 5 orang pembesar Dalam pemerintahan Majapahit Mereka adalah Patih Demung Kanuruhan Rangga Dan Tumenggung Kelima pembesar tersebut Diserahi pelaksanaan pemerintahan Majapahit Menjadi pembantu utama Sang Prabu Dalam urusan pemerintahan Di antara 5 pembesar tersebut Patih adalah merupakan Jabatan yang bertinggi Negara kertagama Pupuh 10.2 Menyebutkan Amatya Ringsanagara Yang artinya Patih seluruh negara Sebutan ini hanya diperuntukkan Bagi patih Majapahit Untuk membedakannya Dengan patih-patih Di negara bawahan Seperti Dahak Kahuripan Wengker Matahun Dan sebagainya Dalam pupuh tersebut Juga disinggung bahwa Patih negara bawahan Dan para pembesar lainnya Seperti Demung Berkumpul Di kepatian Majapahit Yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada Jadi dengan demikian Seluk-beluk pemerintahan Seluruh negara Majapahit Ditentukan oleh Mahapatih Para patih Dan pembesar negara bawahan Menerima perintah Dari patih Majapahit Dan memberikan Laporan tentang Keadaan Negara-negara bawahan Kepada Sang Patih Demikianlah Patih negara bawahan Biasa disebut dengan Patih Saja Yang melaksanakan Pemerintahan Di negara bawahan Sedangkan patih Seluruh negara Memberikan perintah Dan arahan Tentang Bagaimana Menjalankan Pemerintahan Di negara bawahan Atau Di daerah Dalam kitab Para raton Patih Seluruh negara itu Disebut dengan Istilah Patih Amangkubumi Istilah ini Tidak tertapa Di dalam Negara Kertagama Negara Kertagama Dalam pupuh 10.1 Menguraikan Bahwa Di antara Para penghadap Baginda Di balai Wetana Ialah Ureda Menteri Atau Menteri Sepuh Dan para Arya Pupuh 11.3 Menyinggung Tempat duduk Para menteri Di Pasai Ban Dan menyinggung Adanya Sang Sumantri Ini Duhak Yakni Para Menteri Sepuh Atau Ureda Menteri Sampai saat ini Belum diperoleh Penjelasan Tentang Fungsi Jabatan Ureda Menteri Itu Dalam hal Urusan Pemerintahan Mereka Itu Tidak Langsung Berhubungan Dengan Jalannya Pemerintahan Seperti Sang Pancak Wilma Tiktak Yang Disebutkan Dalam Pupuh 10 Dalam Berbagai Prasasti Diurekan Dengan Jelas Bahwa Perintah Raja Macapahit Disalurkan Kepada Tiga Maha Menteri Maha Menteri Katrini Yakni Maha Menteri Hino Maha Menteri Halu Dan Maha Menteri Sirikan Kemudian Perintah itu Disalurkan Kepada Sang Pancak Wilwa Tiktak Kidung Hars Hars Wajah Pupuh 11 16 A Dan 16 B Mengurahkan Bahwa Semenjak Pemecatan Wreda Menteri Dan Pengangkatan Yuwa Menteri Rakyat Tidak Senang Kepada Sikap Sang Prabu Kertanegara Yang Dimaksud Dengan Pemencatan Wreda Menteri Itu Yalah Pemencatan Wiraraja Empu Raganata Dan Pujanga Santas Mreti Raja Kertanegara Lebih suka Mendengarkan Nasihat Para Yuwa Menteri Daripada Nasihat Para Wreda Menteri Kiranya Yang Dimaksud Dengan Istilah Wreda Menteri Dalam Kidung Harsawijaya Ini Berbeda Dengan Istilah Wreda Menteri Yang Disebut Dalam Negara Kertanegara Jadi Perintah Raja Kertanegara Disalurkan Kepada Tiga Maha Menteri Maha Menteri Katrini Kemudian Disampaikan Kepada Para Menteri Urusan Negara Yang Dikepalai Oleh Patih Pada Prasasti Patih Tahun 1206 Perintah Raja Kertanegara Ditampung Oleh Rakyat Maha Menteri Hino Sirikan Dan Halu Kemudian Disalurkan Kepada Para Tanda Untuk Urusan Negara Rakyat Patih Rakyat Demung Dan Rakyat Kanuruhan Nama-nama Para Menteri Itu Tidak Disebutkan Pada Prasasti Gunung Wilis Tahun 1269 Perintah Raja Kertanegara Ditampung Oleh Tiga Maha Menteri Hino Sirikan Dan Halu Kemudian Disalurkan Kepada Para Tanda Urusan Negara Patih Kebo Arema Demung Mapanji Wipaksa Dan Kanurahan Ramapati Demikianlah Para Tanda Urusan Negara Yang Dikepalai Oleh Patih Menampung Perintah Raja Dari Maha Menteri Katrini Tanpa Perantara Di Jabatan Wedra Menteri Seperti Tercantum Pada Belbagai Prasasti Majapahit Tidak Diketemukan Pada Zaman Singasari Prasasti Prasasti Zaman Sebelum Singasari Tidak Menyebut Adanya Jabatan Reda Menteri Dari Urean Di Atas Jelaslah Bahwa Jabatan Reda Menteri Adalah Ciptaan Majapahit Dari Urean Tersebut Nyata Pula Bahwa Para Tanda Urusan Negara Pada Zaman Pemerintahan Prabu Kertanegara Di Singasari Berjumlah Tiga Orang Yakni Patih Demung Kanuruhan Pada Zaman Majapahit Jumlah Para Tanda Urusan Negara Dibagi Menjadi Lima Yakni Patih Demung Kanuruhan Rangga Dan Tumenggung Lima Orang Tanda Urusan Negara Ini Sudah Dikenal Sejak Awal Pendirian Kerajaan Majapahit Seperti Yang Tercantum Di Dalam Prasasti Penanggungan Yang Dikeluarkan Pada Tahun 1296 Jadi Jumlah Para Tanda Itu Mengalami Perubahan Dari Tiga Pada Zaman Singasari Menjadi Lima Jumlah Lima Tanda Urusan Negara Itu Disebut Sang Panca Ri Wil Wati Ta Sebagaimana Diurekan Dalam Negara Kartagama Popoh 10.1 Demikian Sedikit Olasan Mengenai Susunan Pejabat Kerajaan Majapahit Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi How many Had Must What People True